Sementara itu pemirsa PAMSUS 4 DPRD Kota Jambi sampaikan hasil pembahasan LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023 yang dikaji bersama anggota DPRD Kota Jambi dan OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi beberapa waktu lalu. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi terhadap penyampaian LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023 yang dikelar di Ruang Suarna Bumi setelah sasore 2 April 2024. PAMSUS 4 DPRD Kota Jambi menyampaikan langsung hasil pembahasan bersama anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Dimana PAMSUS 4 DPRD Kota Jambi menunjuk untuk jurubicaranya yakni anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi dari fraksi partai PKS DPRD Kota Jambi. Dari hasil pembahasan, jurubicara PAMSUS 4 DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi menyampaikan diantaranya ialah persoalan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Kota Jambi. Salah satunya ialah rumah sakit Haji Abdul Manaf Kota Jambi yang merupakan BUMD milik pemerintah Kota Jambi. Muhammad Zayadi mengatakan, pelayanan rumah sakit Abdul Manaf perlu ditingkatkan dan ketersediaan obat-obatan untuk masyarakat yang berobat harus tersedia. Kemudian, dirinya menyampaikan agar rumah sakit Haji Abdul Manaf untuk segera membayar jasa pelayanan yang berkaitan dengan tenaga karyawan dan jasa lainnya. Rumah sakit Haji Abdul Manaf Kota Jambi harus berupaya meningkatkan energi dan pengelolaan dan kebuangan sebagai BUMD yang mendiri dan profesional. Dua, pemerintah Kota Jambi harus tetap memberikan keamanan-keaman untuk mencarikan solusi keberadaan terapu PLN Ketiga, manajemen rumah sakit Haji Abdul Manaf Kota Jambi harus meningkatkan pelayanan untuk mengatasi kendohan masyarakat selama ini. Terutama terkait ketersediaan obat dan peralatan di bidang kesehatan lainnya. Keempat, rumah sakit Haji Abdul Manaf Kota Jambi agar segera membayar jasa pelayanan dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan karyawan dan tenaga karyawan.